Hari ini live IG bersama saya Apotekar Putri Nah saya bertugas di Apotek Keluarga 2 Selamat menikmati Selamat bergabung buat sahabat harga pada live IG hari ini Selamat menikmati Oke langsung aja ya sahabat Kita akan membahas mengenai penyakit vertigo Nah sebelumnya kita harus tahu dulu nih Apa itu vertigo Nah vertigo merupakan suatu gejala yang menyebabkan seseorang merasakan pusing yang berputar Yang muncul secara tiba-tiba Nah vertigo ini biasanya merupakan suatu sinyal munculnya suatu penyakit Seperti penyakit migren, stroke Nah untuk penyebab dari vertigo itu sendiri Bisa disebabkan oleh pergerakan posisi yang berubah secara tiba-tiba Kemudian adanya luka ataupun trauma di kepala Nah untuk gejala dari vertigo itu sendiri Yang pertama pusing yang secara berputar Kemudian adanya rasa mal dan muntah Kemudian kehilangan keseimbangan Nah untuk pengobatan dari vertigo ini sendiri Itu tergantung dari penyebab vertigo itu sendiri Nah kalau vertigo yang disebabkan oleh penyakit tertentu Itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu Sumber dari timbulnya penyakit vertigo itu sendiri Nah untuk sahabat perlu konsultasi dulu ke dokter Untuk pencegahan dari vertigo itu sendiri Yang pertama menghindari gerakan yang berubah secara tiba-tiba Kemudian apabila terjadi serangan vertigo Sahabat dapat duduk terlebih dahulu Kemudian tidur yang cukup Dan gunakan bantal yang agak tinggi pada saat tidur Nah untuk suplemen yang dapat dibarengi dengan pengobatan vertigo itu sendiri Itu salah satunya adalah ginggo biloba ya sahabat Seperti yang kita ketahui sendiri Jadi ginggo biloba itu merupakan antioksidan yang tinggi Yang dapat melancarkan aliran darah di dalam tubuh dan otak Sehingga sangat bagus sekali untuk pendampingan pasien vertigo Nah untuk sahabat yang mungkin Mungkin ada beberapa pertanyaan Apakah vertigo itu sendiri dapat sembuh atau tidak Itu tergantung dari gejala yang ditimbulkan Apakah gejala yang ditimbulkan dari penyakit vertigo itu Datang secara terus menerus Jika datang secara terus menerus Maka sahabat dapat berkonsultasi dengan dokter Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai penyakit vertigo Buat sahabat yang ingin bertanya Terima kasih Buat sahabat harga yang sudah bergabung Nah saya mau ngasih informasi nih sahabat Buat sahabat yang lagi butuh Suplemen untuk daya tahan tubuh Bisa ke apotek keluarga Karena apotek keluarga lagi diskon Al suplemen 10% Ini 2.000 Udah gak usah, bisa aja Udah gak usah Udah gak usah Ini 2025 Dan ini 2024 Ini 24 Uuuuh 2023 ini gabung 498 ulasnya yang bagus ditarus di sini kalau ganti belum ada yang banyak boleh ngapain aja nah buat sahabat harga semua jangan lupa prokes pada saat jangan lupa gunain masker dan cuci tangan selamat menikmati selamat bergabung buah tuang mulia tri iya Terima kasih. 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 Saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Mocmor. Obat yang dapat digunakan untuk vertigo. Untuk vertigo, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih vertigonya itu disebabkan oleh penyakit apa. Karena vertigo itu bukanlah suatu penyakit, melainkan gejala timbulnya suatu penyakit. Tadi itu ada yang tadi itu bukanlah suatu penyakit. Ada yang sama suatu penyakit. Ada yang sama suatu penyakit bisa. Tapi bisa, tapi bisa sepuluh itu bisa kemarin. Oke, buat sahabat yang ingin bertanya. Yang mau naik certigur Yang satu saja jempol hidupnya Terus 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 Buat sahabat Arga yang sudah bergabung Pada Live IG hari ini Jadi pantau waktu itu lebih bersihkan Pantau waktu itu Terus yang iPhone itu Kan ada di situ lain yang pasti ada Pakai yang baru sekarang kan Oh ya ya Yang penting kan nomor ini Nomornya kan ada Nomornya jika nomornya Kalau keten pesan yang menolak-menolak itu Terus yang menolak juga Ya udah Kalau misalnya ada yang butuh foto Misalnya ada yang butuh foto gitu kan Kalau misalnya gak bisa didekat Kirim aja dulu ke pengen SMS Nah hampir lama itu Nah hampir lama itu kalau mau Eh Pindahin kan Untuk satu atau dua hari Kalau gak ada masalah Nanti telefon namanya kirim kaderi Kaderi ya Nah buat Sahabat Arga yang belum punya member apotek keluarga Silahkan Berbelanja di apotek keluarga Untuk Pembelanjaan minimal 100 ribu Teman-teman udah free member Nah keuntungan dari Member apotek keluarga Kemudian Itu bisa free delivery Area Pekan baru Kemudian Ada diskon untuk Produk-produk tertentu Seperti obat-obat dalam Barang-barang Untuk barang-barang tertentu itu ada diskon 12% Kemudian ada diskon 10% untuk Alsplemen Nah untuk Barang-barang yang Tidak dapat diskon itu Berlaku poin ya sahabat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah buat Sahabat Arga yang Di luar kota Ataupun tidak bisa Berbelanja langsung di apotek keluarga Apotek keluarga juga tersedia Di marketplace Seperti Sopi dan Lazada Terima kasih Terima kasih Lepas if selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bergabung. Mbak Sahabat Harga Rival 5667. Terima kasih. 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 Dan ada diskon untuk obat-obat tertentu 12%. Buat teman-teman yang mau bertanya. Terima kasih. 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 Tidak tahu, Raja 95an Itu kemacam yang kecilnya tuh kak Iya, ada ya? Bentar ya kak Yang harganya Rp. 95 ya Terima kasih buat sahabat yang udah bergabung pada live IG kali ini Dengan tema kartibu Iya, kaka ini kan kak Ini warnanya Cuman Nah ini ada pertanyaan Dari sahabat Arga Apakah vertigo itu berbahaya? Itu tergantung dari gejala yang ditimbulkan Dari vertigonya itu sendiri Apabila Gejala yang ditimbulkan secara terus menerus Maka Sahabat dapat Berkonsultasi dengan dokter Untuk pemeriksaan lebih lanjut Selamat bergabung buat sahabat Arga Arini Intan Mutia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Nah untuk gejala Dari vertigo itu Sendiri Ada Pusing berputar Yang disertai Dengan adanya Rasamual dan muntah Dan Kehilangan keseimbangan Nah untuk pencegahan Dari penyakit vertigo Itu sendiri Sahabat dapat menghindari Gerakan yang Secara tiba-tiba Karena itu dapat memicu Terjadinya vertigo Kemudian Dapat menggerakkan Kepala secara perlahan Kemudian Menggunakan bantal Yang agak tinggi Pada saat tidur Nah untuk pengobatan Dari vertigo itu sendiri Tergantung dari Sumber penyakit Vertigo Karena vertigo Bukanlah Sebuah penyakit Melainkan adalah Gejala Dari sebuah penyakit Yang tukar Yang tukar Dari sebuah penyakit Dan ini ada pertanyaan dari sahabat arga ahnanda dotrosi obat untuk penderita migren nah untuk pengobatan migren sendiri dapat menggunakan obat-obat analgetik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buat sahabat arga yang berbelanja di apotek keluarga kita tersedia free konsultasi apotekar ya sahabat selamat menikmati 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 demikianlah live IG pada hari ini semoga bermanfaat untuk sahabat arga semuanya jangan lupa provoices nya gunakan masker dan cuci tangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh